Nah guys, ini satu berita yang cukup mengecewakan ya Untuk update di Solving Arise sebelum global ya Jadi untuk banner yang selanjutnya, setelah Choi Ternyata bukan Chaey ya Jadi yang ini, yang kiri bangun ini, bukan ya Jadi baik Yonho yang versi berubahnya Yang dia jadi Tiger ya, White Tiger ini Ini dia ya Sebenernya nggak masalah juga sih ya Gue yakin mereka lebih milih untuk nggak rilis Chaey di global Untuk nerd players ya Itu yang akses kita dapet gini Tapi kalau kita lihat memang dari story-nya Di awal kan memang ketemunya sih baik dulu kan Chaey nanti, ya setelah story-nya cukup jauh dikit ya Jadi nggak masalah untuk masalah banner kudamatnya Nah, disini ini ada berapa perubahan yang mereka ganti ya Jadi ada berapa story ya Story yang diturunkan sedikit untuk combat difficulty-nya Nah, terutama untuk Capture 85 Ya, kata ini banyak yang nge-stack disini ya Jadi mungkin sebagian, eh nggak nggak Sebagian ya, sebagian story akan diturunkan untuk sedikit difficulty-nya Terutama untuk PA story 15.5 Mungkin kalau untuk kalian yang nggak siap itu bakal susah banget disitu ya Nah, lalu ada enhance me enjoyment and battle experience ya Untuk power of destruction yang lawan naga itu nggak ngotak apa-apa nih 240 ribuan, gila ya gila banget disitu Jadi nggak mungkin bahkan Sultan pun nggak mungkin disitu Terus nomor 2 Informasi hunter akan dibagusin ya Jadi pas kalian nggak auto, dia langsung kepilih hunter yang paling tinggi untuk CP-nya Dan ini ya, ini Jadi di sub story atau side story Kalau misalnya kalian udah dapetin karakternya Itu ngikutin levelnya Jadi kalau misalnya level 1, level 1 Nah, jadi yang nomor 2 ini semoga aja dia nggak kayak gitu lagi Jadi kita udah bisa pakai karakter yang disediakan Yang level tinggi Jadi lebih gampang ya Karena sekarang tuh sampah banget Sumpah Terus ada skill effect untuk beberapa hunter yang dibagusin Oke, ada juga achievement juga Oke ya Terus ada masalah disini ya Memperbaiki masalah dimana game akan nge-freeze Nah, ini bener Jadi ada pas di gameplay ya Di gameplay, kadang itu nge-freeze Itu ngeselin banget Terus ini masalah tutorial dimana nggak bakal nge-progress Oke lah ya Terus ada faction of the shield Ini untuk kalian yang mungkin sempat nge-cheat ya Ini nggak bisa lagi ya Ini bakal dibagusin biar nggak tembus cheat-nya Ini yang bener-bener gue kecewa banget sama update-nya Kalau misalnya kalian cek disini ya Ini gue akan zoom aja Biar gak bisa baca Meskipun ini bahasa Inggris ya Jadi kalau kalian disini Dia bilang Jadi lagi menyiapkan untuk update-nya ya Tapi yang gue nggak suka disini Dibilang adalah considering Ya, considering A reduction in the gold cost Jadi dibilang considering Menurunkan gold Jadi pakai untuk ganti artifact Ini belum fix bakal diturunkan Karena dibilang masih considering Considering itu apa? Kayak masih Anda tanya gitu loh Belum pastinya Tapi kenapa Nggak digratisin aja gitu? Kenapa harus diturunkan ya? Harusnya untuk artifact itu Nggak harus dipakai gold sih ya Gratis aja kenapa harus dipakai gold gitu? Gue heran Ya gue heran banget Apalagi kalau misalkan udah mungkin Sampai level plus 20 ya Plus 20 itu kan mereka ganti ke yang beda Itu mahal banget Bener-bener mahal banget Dan gila ya Jadi gue nggak paham kenapa mereka Masih tulis ini considering Bukannya langsung turunin aja Sumpah bener-bener ya Lalu ada gula-gula disini Dia akan menambahkan Fitur lagi Untuk mendapatkan artifact enhancement chip Jadi untuk fitur artifact ya Untuk enhance oke lah ya Kalau nggak salah mungkin Termasuk roll stats di artifact lah Mungkin ya Improve untuk hadiah ya Iya bener Power of Retraction yang naga itu Hadiah itu nggak banget Terus akan ada tuh Story tambahan ya Setelah capture 15 oke Terus Apa lagi Content challenge Untuk memberikan combat experience oke Memperbagus Memperbagus metode untuk menjual Atau Menghancurkan weapon dan juga artifact Masalahnya adalah Gold yang kalian pakai untuk place 20 Contoh aja ya Place 20 itu nggak bakal balik 100% Kecil banget Sumpah Bener-bener kecil banget Terus ada story baru Untuk di hunter art ya Sementara baru si healer sama si Yang Sebenernya Saya sini tuh ya Ini akan nambah satu lagi disini Jadi ya Gue Nggak suka Dengan considering ini Dengan considering ini Maksudnya satu hal yang harusnya itu Nggak considering lagi Lu harus Hapusin goldnya Atau Turunkan goldnya Memang di setiap hari dapat gold Gue tau Bisa dapetin minimal 50 ribu Bahkan 100 ribu Kalau misalkan mungkin kalian niat Cari di gate ya Tapi Ya itu Mahal banget Level yang pakai gold Ganti artifak pakai gold Nge-upgrade Artifak Weapon pakai gold Semua-semua pakai gold Semoga aja dengan Update yang ini Mereka lidih Terbuka lagi Maksudnya ya Jangan terlalu greedy juga Lu udah greedy Masalah gacha Masalah gacha Masalah battle pass Battle pass itu enak banget loh Battle pass Terus Masalah weapon juga Weapon untuk crafting Yang warna merah Itu juga cukup mahal Yang lebih disarankan Untungnya Top up Lebih cepat Tapi kalau untuk kita yang virtual play Bergantung sama gacha Gitu ya Jadi ya Kalau misalnya kemungkinan Nggak suka yang update ini Saya akan komen di bawah Atau mungkin kalian suka yang update ini Saya akan komen di bawah Tapi yang pasti Untuk banner next ya Itu adalah si Back Yonho yang berubah Jadi bukan cahaya Nah sih cahaya sih global ya